Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya amin baiklah bapak ibu pada kesempatan kali ini kita kembali ketemu sharing terkaitan dengan SIMSARPRAS ya sistem informasi sarana dan prasarana madrasah yaitu tempatnya bagi madrasah yang ingin mengajukan proposal bantuan sarana dan prasarana pada direkturat KSKK Madrasah ya baiklah langsung saja bagaimana caranya bapak ibu untuk yang terbaru tahun ini 2022 tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu tekan pula loncengnya bapak ibu like, komentar dan beratikan terima kasih langsung saja kita masuk ini bapak ibu portalnya SIMSARPRAS tampilannya alamatnya di app madrasah.gemenak.go.id slash SIMSARPRAS ya app madrasah.go.id slash SIMSARPRAS kita klik masuk aplikasi bapak ibu nah ini dia kita akan login ini ada yang baru ada pilihan tahun anggaran ya kita masuk tahun anggaran yang terbaru ya terbaru silahkan gunakan username dan password masih sama dengan tahun sebelumnya ya kemudian klik login jika ada yang tidak bisa masuk ini ada petunjuknya disini ya bapak ibu kita langsung saja bapak ibu ini tampilannya untuk portalnya SIMSARPRAS ya terdiri dari dashboard sama-sama seperti tahun lalu kemudian ini dashboardnya profil madrasah bapak ibu jangan lupa sebelum telah masuk silahkan semua identitas ini dilengkapi ya barangkali ada yang masih kosong terutama untuk tahun baru adalah data pokok madrasah ya disana ada jumlah siswa dan lain-lain tentu saja kan berubah bapak ibu rombolnya dan sebagainya untuk yang lain mungkin relatif masih sama dengan tahun sebelumnya ya data pokok yang lain identitas dan lain-lain itu silahkan bisa dicek kembali ya caranya ini di profil silahkan di klik ada identitas kemudian data pokok sarana-prasarana, riwayat jenis bantuan data prestasi kemudian juga sampai data pendukungnya ketika sudah lengkap karena ketika profilnya belum lengkap ya bapak ibu mungkin ada yang belum terisi maka kita tidak bisa melakukan ajuan ya di profil madrasah harus sudah terisi semuanya datanya harus lengkap yang disini di dashboard harus lengkap baru kita bisa melakukan ajuan nah ini contohnya masih 0 proposal ya saya belum mengajukan sama sekali ini tahun baru buka ya baru sempat buka kita akan coba melakukan ajuan ya bapak ibu langkahnya sangat mudah kita di menu pengajuan proposal tapi pastikan tadi menu profil dan dokumen pendukung sudah lengkap ya setelah itu masuk di menu pengajuan proposal ini pengajuan proposal nah ini dia tampilannya langkah pertama di atas ya bapak ibu ini ada tiga langkah ya ada tiga langkah langkah satu memilih jenis bantuan pengunggah file file nya nanti apa saja kemudian langkah ketiga adalah tahap kirim proposal ya kita langsung ke tahap satu pilih jenis bantuan nah ini bantuannya itu akan ada apa saja nanti ada disini ya bapak ibu yang tebal ya yang tebal itu berarti bisa diajukan disini ada kalau misalkan ini kita MTS ada mebeler rehabilitasi ruang kelas RKB ruang kelas baru ya kemudian ada CPT jaringan komputer dan media pembelajaran ekstra pelikuler ini baru ya ini baru media pembelajaran madrasa ekstra pelikuler ya silahkan dipilih kita coba pilih salah satu ya misalkan saya pilih mebeler nah setelah dipilih jenis bantuannya silahkan bapak ibu isi deskripsi disini ya silahkan alasan pengajuan proposal tersebut silahkan diketik bapak ibu silahkan bisa diketik bapak ibu nah setelah selesai diketik ini juga bisa copy paste ya bapak ibu dari file yang bapak ibu miliki narasinya ya narasanya setelah selesai silahkan di menu bawah ini bisa diklik masukkan sebagai draft pengajuan ya simpan pengajuan proposal ke dalam draft kita klik masukkan dalam draft berhasil kita tinggal melanjutkan ya bapak ibu nah itu kita akan melanjutkan ini di monitoring status pengajuan menu nya ya menu bawahnya disini draftnya yang sudah kita tulis tadi kita sudah ada ya ini draft proposal nya kemudian disini langkah selanjutnya adalah mengirim berkas ya lanjutkan pengajuan proposal kita klik menu di bawahnya lanjutkan pengajuan proposal jadi disini nanti ada 3 kelompok persyaratan ya bapak ibu surat permohonan dokumen pendukung kemudian surat pernyataan ya permohonan dokumen pendukung dan surat pernyataan dokumen pendukung seperti foto-foto yang mendukung terkait dengan proposal yang kita ajukan ya sesuaikan dengan proposal nya dari foto pelang madrasah dan lain-lain disertai dengan misalkan rehab rehabilitasi ya berarti foto-foto perusahaan dan lain-lain ini dokumen pendukung bisa juga dilengkapi dengan proposal nya bapak ibu jadi ada 3 item format nya bisa diunduh ya di aplikasinya baik surat permohonan maupun surat pernyataan nya setelah itu bisa klik lanjutkan pengajuan proposal ya bisa klik lanjutkan pengajuan proposal nah disini tabnya tadi ya kemudian ini langkah 1 tadi sudah jenis bantuan kemudian kita masuk di tahap selanjutnya klik tahap selanjutnya ya disini mengupload surat ajuan tadi ya yang sudah kita print tadi kita unduh filenya ini dari laptop kita ya silahkan dimasukkan dari laptop yang sudah kita scan tadi ya ini surat pernyataan kemudian selanjutnya lagi silahkan upload foto-foto ya foto-foto tadi sebagai dokumen pendukung ini contohnya belum ada ya setelah itu nanti ini maaf ini ya surat permohonan ya ini di upload diunggah jika sudah tinggal geser ke sebelahnya ya ini adalah dokumentasi ya foto atau dokumentasi sesuai aplikasi bantuan format jpg png pdf anda dapat mungkah lebih dari satu foto ya boleh banyak ya disini td3 item berkas bapak ibu surat ajuan dokumen pendukung dan surat pernyataan tepat uploadnya silahkan disini unduhnya juga bisa disini ya nah ini langkah kedua kita sekarang sudah berdiri langkah kedua kemudian ketika sudah maka kita tinggal klik ini atas ini belakang atas langkah selanjutnya nah ini karena tadi belum kita isi masih kosong ya belum bisa ini yang terakhir ya nanti jika sudah maka akan ada menu kirim ya disini kirim proposal nah setelah proposalnya dikirim maka kita tinggal bisa cetak bukti bukti pengiriman proposal ya langsung ketika menu ketiga kirim proposal sudah kita kirim kita bisa cetak langsung bukti pengiriman proposalnya ya jadi demikian Bapak Ibu caranya langkah-langkah untuk ajuan proposal di sim sarpras yang terbaru tahun 2022 ya mohon maaf ini belum ada file-nya karena saya sengaja awal ya ini belum sempat untuk membuat file jadi tidak bisa demo langsung ya saya hanya menyampaikan langkah-langkahnya dari langkahnya jenis bantuan jenis-jenis kemudian narasinya ditulis langkahnya kebenaran unggah file persyaratan di sana ada 3 dokumen tajuan pendukung dan penyataan langkah ketiga nanti tinggal konfirmasi dengan kirim proposal oke semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe untuk Bapak Ibu barangkali yang membutuhkan tutorial-tutorial yang lain silahkan bisa di klik link yang di atas ya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu semua selalu dalam kanan sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati